Intro Bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer Yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Secara jumlah Indonesia punya kapal serbu amphibie setara dengan US Navy Indonesia harus terus menjaga dan meningkatkan kemampuan operasi pendaratan amphibie Dengan cara ini, militer Indonesia punya kemampuan serangan amphibie apabila salah satu wilayahnya diduduki musuh Serangan amphibie dinilai efektif bagi Indonesia adalah memukul balik musuh yang sudah menguasai wilayah tertentu Bertahun-tahun dalam latihan gabungan meskipun parsial Indonesia mempraktekan operasi pendaratan amphibie Meski demikian taktik perang berevolusi Operasi pendaratan amphibie memang masih relevan Namun coastal defense juga semakin canggih Coastal defense yang merupakan pertahanan pesisir saat ini bersifat proaktif Mereka tidak melulu menunggu datangnya serangan baru membalas Namun jika sudah mendeteksi kapal lawan mereka bisa mengambil inisiatif serangan Misalnya Filipina Mereka punya rudal Brahmos dari India untuk sistem pertahanan pesisir Brahmos akan menembak kapal pendarat amphibie China yang hendak menguasai berbagai pulau di Spratly Brahmos dioperasikan oleh marinir Filipina Namun angkatan darat juga ingin membeli rudal antikapal itu untuk memperkuat pertahanan Panglima Angkatan Persenjata Filipina Jendral Romeo Browner Jr. Menegaskan saat ini marinir akan menerima 3 baterai Brahmos Semuanya dipasang di titik sengketa di Spratly Untuk langsung menghadapi potensi konflik melawan China Pertahanan pesisir seperti inilah yang saat ini menjadi rintangan terbesar Bila Indonesia hendak melakukan operasi pendaratan amphibie Sebelum marinir menginjak pantai bisa saja kapal pengangkut diserang duluan oleh rudal semacam Brahmos Maka dibutuhkan metode baru untuk melaksanakan operasi pendaratan amphibie Gampangnya Indonesia harus tetap bisa melakukan serangan di luar jangkauan serangan rudal antikapal lawan Penggunaan landing helikopter dock tidak bisa ditawar di sini Dengan LHD Indonesia bisa melakukan serangan pembukaan menggunakan helikopter serang Dipadu, angkut, melompati pertahanan pesisir lawan, menyerang langsung garis belakang Metode seperti ini sudah dilakukan USMC Menggunakan helikopter untuk mempercepat jalannya pertempuran demi mendapat capaian misi seoptimal mungkin Dan ternyata dari segi jumlah kapal pendarat amphibie Indonesia sama dengan US Navy Terima kasih telah menonton!